Selamat siang, disini saya ingin mengenalkan sesuatu ke kalian tentang buku yang saya miliki ya, buku tentang matakuliah matematika. Disini, judulnya adalah Matematika Universitas Turunan untuk Transformasi Laplas Soal dan Penyelesaian Pemula. Inti dari buku ini adalah tentang soal-soal penyelesaian bagaimana seorang pemula menjadi awal ceritanya menjadi pelajar atau mahasiswa yang mampu menyajikan atau memahami penyajian berbagai permasalahan turunan dan transformasi laplas. Dan ini konsep dasar dan solusi dengan step by step untuk menampilkan bahwa mahasiswa ini mampu memecahkan permasalahan yang ada di matematika. Sudah umum diketahui bahwa banyak sekali orang dengan memok matematika dan itu saya alami ketika saya mengajar. Jadi, saya kemas buku ini sebenarnya adalah untuk anak-anak yang di teknik elektro sebenarnya di tahun 2015-16 hingga tahun 2018 yang saat ini saya ajar mengalami kesulitan. Judul di bukunya sudah bisa kamu lihat di sini. Di sini kalian bisa order dengan saya ya dengan hasil yang lebih baik dan di sini saya dapat agent penerbit yang bisa mereduksi kos yang harganya Rp50.000. Nanti akan saya cantumkan di bawahnya ya nomor handphone dan kalau bisa kalau kamu kolektif lebih baik. Dan kalau misalnya kamu di seputaran Karawang mungkin saya bisa bantu tapi kalau untuk luar daerah berarti pakai jasa pengiriman seperti J&T atau apa ya segala macem. Dan saya tidak membuka pakai Tokopedia dan kawan-kawan karena saya nggak terlalu aktif untuk di channel itu. Kamu bisa beli dengan buy ini dan kamu bisa sharing ke kawan-kawan kamu. Dan nanti mungkin saya akan share juga ke website yang ada di teknik ini akan saya share di bawahnya ya. Jadi, kamu bisa cek saya itu ada di mana sebenarnya. Ini dia adalah orang-orang yang dulu membantu saya sebenarnya. Jadi, saya pernah membuat dan ini adalah My Freedom Estee sebenarnya ini hanyalah agent yang waktu itu membantu saya yang seharusnya saya publishnya bukan lihat di sini seharusnya. Cuman saya pikir udahlah publish aja. Ini adalah orang-orang yang dulu membantu saya yang membuat saya terinspirasi untuk membuat buku ini. Lalu di sini ada juga yang ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang saat itu masih mendirikan Prodi Baru ya. Dan juga dari tim PHBD yang sampai detik ini saya bisa melihat sesuatu mahasiswa itu kenapa kesulitan dari mereka salah satunya. Dan juga keluarga-keluarga yang ada di Masika dan juga keluarga besar di rumah ya. Ini adalah daftar isinya. Mungkin sekilas kelihatannya nggak menarik ya. Karena hanya cuman turunan halaman transformasi Laplace yang halamannya sampai 57. Mungkin kalau nggak kenal makanya tak sayang lah bahasanya. Tapi saya di sini hanya untuk menjelaskan memaparkan mungkin yang sudah pernah pegang buku ini mungkin ngerti. Yang pernah diajar saya akhirnya paham bahwa sesuatu itu bisa diselesaikan dengan lebih gampang ketika kamu ikut kuliah saya. Kalau misalkan kamu hanya bucap bukunya mungkin kamu ya saya doakan kamu paham sekali bucap buku itu dan seharusnya harus digait oleh saya juga. Oke, buku ini sudah memiliki ISBN, kamu bisa cek ya di sini nomor labelnya ya. Jadi bisa kamu cek di sini. Jadi lebih kepada peruntukan buku ini adalah sebagai hasil tarea saya sebagai pengajar di universitas. Saya masuk ke buku ini ya, misalnya saya buka ke halaman 9 aja ya. Ini daftar isinya. Saya sekilaskan tunjukkan ya lebihnya buku ini dengan buku-buku yang lain. Ini konsep dasar dari turunan. Mungkin ini sering kita lupakan ya sebenarnya ya. Ketika saya mengajar juga sering banget saya melihat mahasiswa saya itu kebingungannya sebenarnya. Ini buku apa sih sebenarnya ya. Itu yang saya lihat ya. Dan ketika mengerjakan turunan, konsep dasar turunan U plus V itu sudah kemana-mana ya. Kita lihat itu saya selalu misalnya 2X saja turunkan apa gitu ya. Dia bingung lagi, bingung lagi padahal udah semester berapa gitu. Lalu U kali V itu bagaimana? Jadi saya letakkan di sana ada aturan penurunan ya. Lalu sin turunannya apa? Bukan sin X itu turunannya cos X, bukan. Sin X ada turunannya cos X, D. Jadi ketika sin A turunannya ya cos A, D, A. Dan demikian selanjutnya. Jadi label atau alfabet itu bisa kita ubah karena kita selalu ajak dengan X, Y. Padahal di dunia ini banyak sekali alfabet yang lain yang tidak sering banget dipakai. Dan saya sering banget pakai huruf-huruf yang lain agar kita terbiasa dengan hal-hal yang berbeda. Contoh aja misalkan ya. Kalau saya imajinasikan. Kamu sering ngobrol sama orang itu dengan melihat wajah. Bisa nggak kamu mengenali dia dari belakang? Dari depan, dari samping ya. Sehingga kalau kamu di tengah keramaian mencari dia itu bisa ketahuan. Jadi itu ciri fisiknya. Jadi kamu nggak usah mencirikan sin X. Semuanya dengan label X, label Y. Begitu A kamu bisa. Itu kan hanya wujud yang lain ya. Itu yang sering kalian lakukan. Ini dia, ini turunan yang dasar ya. Jadi kalau sin X ya cos X. Cos X ya turunannya min sin X. Jadi habis plus min. Plus min. Plus min. Lalu tan, second kuadrat X, D, X. Ini modal ya mengapalnya. Lalu kot. Ini kan co ya. Jadinya cos X. Nah ini kan co. Lalu second X turunannya adalah second X tangan X, D, X. Dari mana bisa mengapalnya? Ya gampang. Ini tinggal kamu kasih tangga aja di sini nih. Kasih tangga aja di sini nih. Jadi second X tan X. Lalu sedangkan kosek. Kan negatif lagi ya. Kasih tangga di sini. Kot dan kosek. Jadi turunannya adalah min kosek X, kot X. Jadi labelnya itu sama. Sin X ya turunannya kos X. Kos turunannya negatif sin X. Tan tinggal kamu modal second kuadrat. Sedangkan kot. Itu kan cow ya. Kasih masukin sini. Jadi kosek, kuadrat, X. Sedangkan second X. Berarti kamu kasih jadah di sini nih. Kayak siku lah ya saya bilang. Jadi second X tan X. Sedangkan kalau kosek X. Turunannya adalah min. Di sini kan tadi kan. Min kosek X, kot X. Ini contohnya. Nah ini ada beberapa lagi yang hal yang. Dan ini ternyata dipakai juga di kuliah analisis faktor. Dan ini udah saya jelaskan di awal ya. Ini juga saya berikan label-label seperti ini ya. Ini belum terlalu sulit. Mungkin ada beberapa yang udah tahu ya yang ini ya. Nanti saya kasih contoh soal. Oh yang kayak gini ini bagaimana nih? Ini belum kelihatan. Belum kelihatan pusingnya. Yang ini nih pangkat 7 ribu kita. Ada scene di dalamnya ada kos X. Eh kos T ya. Saya agak cepat ya. Lalu. Saya tunjukin aja ya. Maksudnya ini kan namanya lagi jualan ya. Jadi harus nunjukin isinya apa aja sih sebenarnya. Nah di implicit nih yang panjang. Seperti ini saya tunjukin. Jadi di sini lebih banyak langkah-langkahnya. Dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi bukan langsung sekian angkanya. Bukan. Saya turunkan sengaja step by step yang. Orang yang ini abis ini diapain sih ini. Nah ini saya ulit di sini. Ada turun tingkat tinggi ya. Saya ingin bahas yang ini nih. 21 ya. Kosek pangkat 50. Oke kita cari di sini ya. Nah ini dia. Ini dari mana? Tinggal dimisalkan saja semuanya. Ya. Tan X misal jadi A. Jadi saya kan A kan. Sekian A ini jadi A ini diganti jadi B. Lalu ini C. Dan ini pangkat aslinya kosek C pangkat 50. Nah kalau ini kan sudah kamu turunkan. Ubah jadi D50. Turunan D50 berarti kan 50. 50 D pangkat 49 DD. Sudah kamu turunkan di sini. Ya. A adalah tan X. Turunannya DA ini. B adalah sekian X. DB nya ini. C adalah tan B. Yang adalah ini. Nah begitu masuk ke sini. 54 DDD. DD apa aja di sini? DD adalah min kosek C. Kosek DC. Ya kan? Nah DC nya apa nih? Ganti C nya. Ganti lagi nih. Udah itu berubah ke B kan? Berubah lagi ke B. B pindah lagi ke A. A balik lagi kawan. Apa yang sulit di sini? Nah inilah ya kelebihan dari buku ini ya. Mungkin saya sudah beberapa kali ngulik di buku lain tidak bisa, tidak mau menyajikan ini. Saya hanya membuat buku ini sesuai dengan kebutuhan ya. Ketika melihat mahasiswa saya kesulitan di sana maka itu yang saya buatkan. Kalau yang umum-umum kan udah banyak lah ya dijualan di Gramedia. Oh maaf ya. Nama salah satu toko besar ini ya. Tapi kalau saya di sini. Lalu masuk ke Laplace ya. Mungkin banyak orang yang. Apa sih Laplace itu? Mungkin ya? Ah sulit banget. Ini tabel-tabel yang perlu kamu hafal. Karena Laplace itu hanya menamakan F X E pangkat min S T. Kamu integralkan batasnya itu. Nah kamu bisa lihat nih. 70 186. Berarti ada sekitar 76 lembar. Eh kok 76 ya. 116 lembar itu hanya membahas bagaimana langkah menjadatkan transformasi Laplace. Ini dia. Saya lihat ini ya. Biar kamu penasaran lah ya bukunya apa. Nggak terus. Oke itu aja pemaparan dari saya ya. Moga kamu kalau memang butuh silahkan order ya. Saya akan cantumkan itu di bawah. Terima kasih untuk buku saya ya. Nanti tunggu aja buku selanjutnya yang memang butuh buat kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati